Badan Antariksa Amerika Serikat, atau NASA, telah mengonfirmasi bahwa Sabtu pekan ini, ada sebuah asteroid berukuran lapangan sepak bola melintas dekat bumi. Berdasarkan kecerahan dan karo memantulkan cahaya, benda langit yang dinamakan asteroid 163.348-2002NN4, itu memiliki diameter 250 hingga 570 meter, atau kira-kira sebanding dengan ukuran lapangan sepak bola. Asteroid ini diprediksi bakal melintas pukul 3 lewat 20 menit Universal Time, dengan jarak sekitar 5 juta kilometer dan kecepatan meluncur 11,1 kilometer per detik. Itu merupakan jarak terdekat, yang tercatat dalam perkiraan hingga beberapa dekade mendatang. Jarak asteroid terdekat lainnya yang telah diprediksi terjadi pada Juni 2029, dengan jarak sekitar 8,8 juta kilometer. Mengutip dari Space Referent, Rabu, 3 Juni 2020, meski ukurannya begitu besar, tetapi 2002NN4 merupakan asteroid dalam kategori kecil, teris malaten kelas asteroid, yang orbitnya dapat mendekatkannya ke bumi. Menurut Jet Propulsion Laboratory NASA, asteroid ini termasuk dalam kategori potensiali hazardos atau berpotensi berbahaya karena diprediksi jarak dekatnya dengan bumi. Pola pengorbitan asteroid ini telah diamati sejak 2 Juli 2002, dan terakhir diamati secara resmi pada 28 Agustus 2016. Diketahui bahwa 2002NN4 mengorbit matahari setiap 300 hari.